Pemirsa pelaksanaan posyandu lansia di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, selain dihadiri bidan desa juga turut menampingi yakni anggota Satgas TMMD. Anggota tersebut bertugas memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada para lansia. Pemirsa pelaksanaan posyandu lansia di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang terlihat tak seperti biasanya. Pasalnya posyandu tersebut didampingi oleh pihak TNI yang tergabung dalam program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Selain membangun pekerjaan fisik, para pria berbaju loreng tersebut pun memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Bidan desa Ida Istianah merasa senang dengan adanya pihak TNI yang ikut mendampingi kegiatan tersebut, terlebih dengan adanya imbauan kesehatan sehingga pihaknya pun merasa terbantu. Pemirsa pelaksanaan posyandu lansia rutin dilaksanakan setiap bulan di Dusun Sarimulyo ini biasanya kita adakan tanggal 14, karena ini ada jadwal yang beneran kita memang mundur. Memang tujuan kami dari tenaga kesehatan dan kader-kader kesehatan melaksanakan posyandu lansia ini untuk menjaring lansia-lansia yang beresiko, terutama yang hipertensi atau dengan penyakit-penyakit stroke. Saat memberikan obat kepada belasan lansia, sang bidan pun tak lupa memberikan sosialisasi terkait peningkatan imun tubuh berupa vaksinasi.